selamat siang Sobat Impact Talk balik lagi bersama Bapak Host pada siang hari ini wah senang sekali hari ini kita ada di luar studio kita mau berbicara tentang perawatan kendaraan tentu di tengah pandemi seperti ini banyak kendaraan juga akhirnya diam di rumah ya karena tidak banyak aktivitas di luar nah karena itu kita akan berbicara kita akan ngobrol sama narasumber kita hari ini kalau disini manggilnya kotimtim nanti bisa kenalan sendiri kita akan bahas tentang kendaraan tapi sebelumnya kalau Sobat Impact Talk baru pertama kali menyaksikan acara ini jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya karena kita punya banyak informasi yang kita berikan di channel ini jadi terus stay tune di channel ini dan juga kalau Sobat Impact Talk punya pertanyaan pengen tahu lebih banyak cek dulu deskripsi kita di deskripsi di sana banyak link yang bisa diakses oke, nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kok boleh memperkenalkan diri kok nama siapa? oke, ya saya Timotius rekan kerjanya dia oke, hari ini kita coba bicara sedikit tentang perawatan sederhana perawatan yang bisa kita lakukan sendiri di rumah terhadap mobil kita oke kalau boleh tahu sehari-hari sibuk ngapain kok? ya kebetulan kita urus bengkel kecil-kecilan juga bengkel kecil-kecilan juga setiap hari memang kita berurusan dengan kendaraan kendaraan ya dulu memang tertarik dengan mobil atau pertama ceritanya bikin bengkel gimana kok? ya dari hobi dari hobi? dari hobi saya sudah sejak tahun 87 87 sudah hobi sama mobil sudah hobi sama mobil sudah oprek-oprek mobil jadi sehari-hari memang ngoprek mobil nah kalau sekarang kan di jaman pandemi ini banyak sekali orang jarang keluar jadi kendaraan jarang dipakai nah itu kalau ada permasalahan nggak sih kok kalau kendaraan terlalu lama diam gitu? ada beberapa bagian yang akan bermasalah jika kendaraan itu memang tidak bergerak sama sekali contoh sederhananya ban 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 itu akan berada pada satu posisi terus sehingga karet ban itu akan bagian yang menekan ke lantai itu akan jadi datar jadi datar kurang lebih begitu ya nah nanti waktu kita pakai ban itu benjol jadi memang ada baiknya kalau mobil tetap kita bawa jalan tetap ada gerakan gitu ya tetap ada perpindahan gitu ya motor juga sama kok? motor juga sama jadi kalau motor tapi masih untung bisa standar 2 ya kok ya? bisa standar 2 kan tapi satu ban tetap tapi satu ban tetap betul-betul walaupun tidak menekan sekali ya tiba ? kalau mobil beban dari kendaraan itu memang cukup berat Jadi alangkah baiknya memang kalau Sekali-kali kita pindahkan posisinya Jadi di bawah motor komplek Atau ya sebentar aja lah kita jalan gitu Kita geser untuk cuci mobilnya gitu kan ya Nah kalau buat tekanan ban sendiri nih kok Berapa sih ada yang bilang 36 ada yang bilang 38 Itu sebenarnya baiknya tekanan ban mobil Memang sudah diatur oleh pabrikannya Masing-masing kendaraan itu Ada nilai tekanan bannya masing-masing gitu kan ya Tapi kurang lebih yang umum itu berada di angka 30 Berada di angka 30? Rata untuk 4 ban Rata untuk 4 ban Kalau mobil yang menggunakan ban dengan profil yang tipis Itu biasanya tekanan bannya dinaikkan ke 35 Untuk 4 bannya Mobil niaga Kalau bagian belakangnya itu sering bawa beban berat Tekanan bannya juga tambah Jadi tergantung kebutuhan ya kok Tergantung kebutuhan Tergantung profil bannya Tapi enggak Berarti harus berkonsultasi Sama yang mengerti kali ya Biasanya pada manual book mobil tersebut Sudah dicantumkan Tapi itu permasaan orang Indonesia kok Enggak pernah dibaca Buku itu loh buku enggak pernah dibaca gitu Kalau misalnya siapa 1 mabuk Ya disimpan Makanya akhirnya di Kita globalkan Pada umumnya Tekanan ban itu di 30 Untuk mobil-mobil Passenger car ya Mobil-mobil yang pada umumnya Mobil pakai lah ya Ya mobil keluarga Mobil sedan-sedan kecil City car Kemudian sedan besar Rata-rata 30 Rata-rata 30 Oke berarti Sobat Impact Talk Kalau di rumah Punya alat buat cek Pastikan 30 Dan digeser ya Supaya Enggak jadi benjol Nah Kalau di rumah nih Misalnya ada Sobat Impact Talk yang Aduh saya masih was-was untuk keluar Mau ngecek kendaraan sendiri di rumah Itu biasanya Apa aja sih kok Yang harus dicek Mungkin dari Yang paling gampang kan memang Indikator dashboard tuh ya kok ya Ya Nah Biasanya ada yang merah Ada yang oran Itu apa aja sih Jadi Indikator cek engine itu Berwarna kuning Ya berwarna kuning Pada saat Indikator cek engine itu Menyala Berarti ada sesuatu Yang tidak Beres Pada sensor Atau elektronik Kontrol di mobil tersebut Ya Betul Betul Indikator yang berwarna merah Ada indikator oli Ya Ada indikator Rem tangan biasanya Rem tangan Ya Ada indikator Aki Ya Nah Indikator ini Waktu mesin Menyala Dan indikator merah ini Menyala Itu kita Perlu segera Melakukan Waspada gitu ya Waspada Indikator rem Itu akan ada masalah Di rem Baik rem tangan Maupun Rem kaki Indikator Aki Itu ada masalah Pada Aki Pengisian listrik Ke mobil tersebut Indikator oli Itu ada masalah Dengan Tekanan oli Pada mobil tersebut Makin Canggih Mobil tersebut Indikator itu Akan makin banyak Nanti ada indikator Tekanan ban Kemudian Ada indikator Filter bahan bakar Ada indikator Banyak 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 sekali Tapi kalau dinyalain Nyala Terus kita nyalakan Mesin mati Itu normal Itu normal Normal Memang biasanya Jadi takutnya dinyalain Baru dicitek kontak Belum menyala Tapi biasanya memang Menyalakan ya Beberapa Kondisinya Paling mudah Untuk Pemakai kendaraan Itu pada Taat Mesin menyala Mesin menyala Mesin menyala Itu Lampu indikator Itu harus Mati Betul Jadi kalau ketika Mesinnya dinyalain Lampu indikator Harus mati Harus mati Itu juga sama kayak motor Motor-motor zaman sekarang Kalau dinyalain Di kontak doang Belum dinyalain Ada indikator Cek engine Yang oren Itu ya Yang kuning Yang kuning Tapi begitu mesin nyala Mati Berarti normal Jadi yang berbahaya itu Kalau mesin nyala Dan indikator Pasti nyala Pasti nyala Berarti harus segera Dilakukan Pengecekan Nah itu dari indikator Nah kalau dari Mesin sendiri Kok yang sederhana Kalau di rumah Apa aja sih yang Bisa di cek Indikator Jadi kan kadang orang bilang Ah Mobil saya mah udah Nggak pernah dipakai Nggak usah dibawa ke bengkel Karena nggak pernah pakai Apakah itu benar Atau ada yang harus di cek Supaya Sobat Impact Talk Tahu Kapan harus Bawa Ke bengkel Apa yang bisa dilakukan Sendiri di rumah Lebih baik kalau memang Kita bisa kontrol sendiri Di rumah Kita periksa sendiri Ada Beberapa Komponen yang bisa Kita periksa sendiri Sehingga Kita bisa tahu Kira-kira Kondisi mobil kita itu Seperti apa Jangan sedikit-sedikit Ke bengkel Jangan sedikit-sedikit Ke bengkel Kalau memang Pekerjaan itu Bisa kita lakukan sendiri Kenapa tidak Oke Nah mungkin Sebentar nanti kita jelasin Saya akan jelaskan Kira-kira Apa aja sih yang bisa kita Lakukan sendiri Di rumah Boleh lah kok Mungkin sekarang Sambil kita Lihat Di sini udah ada Mobil yang kita akan pakai Jenisnya Avanza Tapi kurang lebih Mirip lah ya Mirip-mirip Jadi mari kita lihat Sobat Impact Talk Apa aja yang Harus di cek Ya kok ya Ini Disarika Oke Kita pasang Penyangganya dulu Supaya aman Betul Yang paling sederhana Mobil ini Dalam kondisi Kita harus pastikan Mobil ini Dalam kondisi Dingin dulu Dingin dulu Ya mesinnya Nggak boleh panas Ya Karena dalam kondisi Dingin Kita bisa periksa Di awal Kita bisa periksa Radiator Radiator Sistem pendinginan Di mesin Radiator ini Boleh kita buka Waktu Mesin ini dingin Mesin ini panas Jangan dibuka Bahaya Air bisa nyembur Oke Sudah coba buka ya Ini agak dingin ya Pas 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 Oh Lati dingin Di sini kelihatan Pada tutup radiator ini bersih Ya Memberi gambaran Bahwa Di dalam sistem ini Bersih Bersih Oh jadi Dilihatnya dari Tutup Dari sini ya dulu Yang paling gampang Ya Kemudian Kita lihat Volume Air radiatornya Volumenya cukup Berada Dalam kondisi penuh Berarti Kita bisa anggap Sementara Aman Aman Ya Nah ini kan Dia radiatornya Ini pakai coolant ya Kalau misalnya pakai air Sebenarnya Kan kalau jaman dulu Air Kondisi air Tanah kita itu Sekarang Bermacam-macam Di tiap lokasi Kan lain-lain Ada yang airnya Keruh Ada yang airnya Berwarna kuning Ada air yang berbau Seperti besi Itu akan Membuat masalah Di dalam saluran Kerak gitu ya Jadi paling aman Memang sekarang Lebih baik Pakai radiator Coolant Gitu Betul-betul Karena air mineral pun kan Namanya juga mineral Pasti ada mineral Ada mineralnya Gitu Jadi Itu yang bisa bikin Mengerak di dalam ya Ya betul Jadi lebih baik Pakai air Yang memang Aman Tidak Tidak Membuat kerak Di dalam saluran Pendingin Jadi kita bisa lihat Indikatornya dari Dari sini Dari tutupnya Ya Kalau tutupnya bersih Berarti dalam bersih Kira-kira di dalamnya Kurang lebih Dan dilihat Level airnya ya Level airnya penuh Kemudian oke Ini baik Kita tutup kembali Ya Kemudian kita lihat Ke Tabung Cadangan airnya Dalam kondisi dingin Tabungan Tabung cadangan Air ini Harus berada Dalam level Full Ya Di sini Dia ada full Ada low Harus di sini Dalam kondisi dingin Dalam kondisi dingin Ya Dalam kondisi dingin Kalau lagi panas Kita buka Lihat Kalau panas Sudah Sudah berubah Posisinya Kadang-kadang Dipakai ya Ya Jadi memang Pemeriksaan kendaraan Itu lebih baik Di awal Di pagi hari Sebelum kita pakai Oke Ini Kemudian Kita bergeser Ke sini Ini ada Tabung Cadangan Tabung air wiper Tabung air wiper Ya Tabung air untuk Menyemprot kaca depan Atau beberapa mobil Ada di kaca belakang Ya Kelihatan ininya ya Ada Ada Tandanya ini Gambar ini Ini untuk Sabung air wiper Nah kan ada yang suka Dicampur sama sabun Itu gimana sih Lebih baik air biasa aja sih Ada cairan khusus Untuk kaca Ada cairan khusus Ada cairan khusus Untuk kaca Lebih baik kita Pakai yang memang Sudah dikhususkan Untuk itu Kalau pakai sabun Kita gak tahu Ada Unsur apa Di dalam Sabun tersebut Takutnya Dia Merusak Karena air itu Akan turun ke sini Akan merusak Plastik Di sini ya Atau cair Gitu kan ya Kita gak tahu Jadi lebih baik pakai Pakai air yang sudah Cairan yang khusus Cairan yang sudah Atau air biasa saja Jadi ya Dua itu harus Diperhatikan Apalagi mungkin Lagi musim liburan Pengen keluar kota Sebelum keluar kota Cek dulu ya Nah terus apa lagi nih kok Kemudian Selanjutnya Yang bisa kita lakukan Kita periksa Sebelum Kita pakai mobil itu Sistem pengereman itu Harus dalam kondisi yang Baik Sistem pengereman Sistem pengereman itu Bisa kita lihat Kira-kira dari Level oli remnya Level oli rem itu Kita bisa lihat Di sini Ini Ya ini ya Cirinya Biasanya pada mobil Pada umumnya di kita Karena stirnya kanan Adanya di Kanan Depan stir Ada tabung bulat ini Ya di depannya Ada tabung oli Ini yang Kita periksa Periksaannya Tidak usah repot Kita lihat Ada level High dan low lagi Di sebelah samping Biasanya Oh disini ya Betul-betul Ya Di 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 sini ya Ya Ini level high Ini level low Kita lihat Cairan Oli rem ini Harus berada Di antara Ini High dan low Tapi ini berarti kelebihan Nah Kelebihan ini mungkin Waktu pengisian Ya Waktu pengisian Sedikit lebih Sedikit lebih Yang mesti diwaspadai Kalau cairan ini Sudah berada di Mendekati low Mendekati low Ya Itu menandakan Kanvas rem Itu sudah mulai Menipis Jadi makin tipisnya Kanvas rem Oli ini akan turun Oh Ya Jadi memang Saya tidak menyarankan Waktu Oli itu berkurang Kita Tambah Kita tambah Gitu ya Karena Itu salah satu indikator Indikatornya malah ke kanvas ya Ya Jadi waktu kanvas itu Mulai tipis Makin lama makin tipis Karena kita pakai Oli ini akan turun Oh Bukan habis pakai Akan turun Nah Begitu juga Waktu ada kebocoran Pada sistem rem Oli ini akan Turun Ya Dan kita Langsung Saja Lebih baik Bawa mobil itu ke Bengkel Ya Karena Di sana akan diperiksa Sistemnya ini Oli ini Olinya berkurang Oli rem ini berkurang Mendekati level minimal Karena apa ya Karena kanvasnya tipis Atau karena ada kebocoran Gitu kan Itu akan ketahuan Tapi yang bisa kita lakukan Pemeriksaannya itu Hanya lihat Level olinya saja Tapi berarti Kalau untuk olinya sendiri Nggak perlu diganti secara berkala ya Oli rem itu Harus Harus diganti secara berkala Itu biasanya berapa lama Sebenarnya ada alat Untuk mengetesnya Ada alat untuk tesnya Dan ketahuan bahwa Oli ini masih Baik atau tidak Baik atau tidak Tapi kira-kira Kira-kira Antara 10.000 sampai 20.000 km Lebih baik kita Kuras Oh kuras Jadi ini cukup penting sekali Ini yang paling penting ya Karena Kalau udah jalan Nggak bisa ngerep Nggak bisa ngerep Bahaya Kalau kita pakai coolant Pakai radiator coolant Dalam radiator coolant itu Ada beberapa unsur kimia Yang berfungsi untuk Ada yang menaikkan titik didih Air Kemudian Ada pelumasnya Untuk melumasi Water pom Kan dia berputar terus Harus ada pelumasnya Kemudian ada yang memang Untuk Bikin karet-karet seal Lebih awet Sehingga tidak cepat bocor Ada unsur kimianya Di dalam air radiator ini Unsur kimianya ini Yang berkurang kemampuannya Seiring waktu Oke Jadi kira-kira Di waktu 6 bulan Lebih baik kita Kuras buang Ganti baru Oke Jadi setiap 6 bulan sekali Harus didorong Nah itu bagaimana Kita ngecek aki Kalau didorong Beruntung mobilnya manual Betul Kalau mobilnya Matic Gak bisa didorong Betul Betul Aki ini ada Yang pada umumnya di pasaran Ada 2 macam Ada aki Basah Kemudian ada yang istilah orang Itu aki kering Sebenarnya aki kering ini Gak kering sih Dalamnya Tetap ada cairannya Lebih tepatnya mungkin Disebutnya maintenance free Bebas perawatan Kalau aki basah Di bagian atas ini Ada Lobang-lobang Untuk pengisian air aki Ada 6 lubang Untuk pengisian air aki Kita harus periksa levelnya Ada high Ada low lagi Ada high Ada low lagi Air aki itu harus berada Dalam Pada posisi Antara high dan low Lebih baik di high Kita harus periksa terus Dalam jangka waktu tertentu Kita harus periksa Kalau kurang Kita tambahkan Makanya muncul ada Maintenance free Kalau aki maintenance free ini Kita gak perlu Tambahkan air aki Jadi Untuk orang-orang yang memang Tidak terlalu rajin kontrol Atau Merasa direpotkan Dengan kontrol air aki ini Lebih baik Pakai aki yang maintenance free Dari segi umur Kurang lebih sama Kurang lebih sama Kurang lebih sama Jadi lebih baik Ini yang ini juga maintenance free ya Malah kalau jorok Karena kita gak sering Gak rajin kontrol Yang aki basah itu Lebih cepat rusak Lebih cepat rusak Jadi lebih baik Yang maintenance free Lebih baik yang maintenance free Jadi kalau Ya kalau sama aja gak ada Lebihnya gak ada kurangnya Ya lebih baik yang ini ya Ya Paling Harganya Oh harganya Yang maintenance free Jelas harganya Lebih mahal Jadi kita bayar untuk Maintenance-nya ya Kerepotannya Kerepotannya Nah ini Kalau Ngecas Harus Ada berkala gak sih Gak perlu Oh gak perlu Gak perlu Karena Aki ini Sudah di Isi Otomatis Waktu mesin ini Menyawa Dia sudah Diisi Oleh dinamo Yang ada di bawah Alternator Jadi kalau misalnya Aki tekor itu Sebenarnya bukan Tidak Akinya yang masalah ya Biasanya Belum tentu Akinya juga Jadi bisa Akinya Bisa alternatornya Yang disini Jadi kenapa Gak ngisi Karena Karena alternator itu Tidak menyuplai listrik Ke aki Aki ini Sebenarnya Hanya sarana Penyimpanan listrik Waktu mobil Mati Kita perlu Lampu Nyala Tutup Tutup Kaca Buka Itu bisa dilakukan Karena ada listrik Yang disimpan Dalam aki Gitu kan Iya betul Karena kalau mesin Sudah nyala sih Sebenarnya Aki ini Diem Aki ini Cuman diisi Dipakai Kemudian Listriknya Diisi Gitu Jadi sebenarnya Ini gak perlu Secara berkala Gak perlu Di Strum Secara manual Gak perlu Justru waktu Indikatornya Waktu kita Mau menyalahkan Mobil Kemudian Kita merasa Bahwa Kok starternya Gak sekuat Biasanya Nah itu Lebih baik Periksakan ke bengkel Yang diperiksa Tadi Nanti bengkel Bengkel akan periksa Alternatornya Alternatornya Dan Akinya Kalau saya tahu Ada kerusakan Jadi Rasakan Seti atas starter Ya Jadi Kita Pakai mobil Kita sendiri juga Mesti Mesti Aware gitu ya Ya Mesti aware Mesti Oh biasanya Begini Kok sekarang lain ya Gitu Berarti Berarti Aki Bisa Dicek Dengan Kalau Akinya Kering Enggak usah Sering dicek Enggak perlu Ada indikator Aki Di sini Sesuai ini Yang ini Berwarna hijau Berarti Oke Gitu kan ya Ini bisa jadi Bisa memberikan Satu informasi Dikit informasi Ke kita Kondisi Aki ini Seperti apa Oke 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 Wah Jadi Harus Ada indikatornya Dicek juga ya Dilihat Dilihat Berarti sebenarnya Mobil itu Sudah dirancang Apalagi Makin Sekarang Makin Tadi Makin banyak Indikator Itu Makin Mudah Kita ngecek Makin Mudah Untuk Si Mempunyai Mobil Periksa Sendiri Mobilnya Gitu Lebih 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 Kita Periksa Dulu Sendiri Kalau Ada Jadi Kita Tahu Masalahnya Baru Bawa ke Bengkel Betul Daripada Nanti Dibawa ke Bengkel Kata Orang Bengkel Begini Ya Percaya Aja Gitu Ya Gak ada Salahnya Kita Kita pun Tahu Gitu Ya Betul Nah Tadi Aki Udah Terus Ada Lagi Cukup Tiga Empat Saja Ada Beberapa Mobil Yang Masih Menggunakan Oli Power Steering Ini Oli Power Power steering Power steering Itu Satu komponen Yang Membuat Steer Itu Menjadi Ringan Putaran Steer Kalau kita Puter Steer Ringan Nah Oli Power steering Ini Juga Harus Dicek Ini Ada levelnya High Low Lagi Disini Mbak Kan Ada Yang Cool Max Sama Hot Max Ya Jadi Dalam Kondisi Panas Dalam Kondisi Dingin Kalau Kita Pagi Pagi Periksanya Kita Pakai Patokan Yang Cool Max Ini Juga Pokoknya Posisinya Lebih Baik Di High Ya High Lebih Baik Begitu Waktu Oli Itu Berkurang Itu Tanda Tanda Ya Lebih Baik Periksa Ke Bengkel Lagi Apakah Ada Kebocoran Dalam Sistem Power Steering Tersebut Itu Efeknya Apa Setir Mati Atau Dia Tidak Akan Tiba Tiba Menjadi Efek Paling Parahnya Begini Efek Paling Parahnya Itu Setir Jadi Berat Jadi Berat Tapi Dia Tidak Tidak Akan Tiba Tiba Menjadi Berat Berproses Tergantung Dari Tingkat Kebocorannya Kalau Tingkat Kebocorannya Besar Dia Akan Cepat Menjadi Berat Kalau Tingkat Kebocoran Sedikit Dia Lambat Laun Menjadi Berat Jadi Memang Itu Dicek Supaya Jangan Sampai Jadi Berat Bahkan Merusak Gear Ya Ya Ada Beberapa Komponen Karena Oli Itu Punya Tugas Salah Satunya Melumasi Bagian Bagian Di Dalam Komponen Power Steering Oli Power Steering Itu Punya Tugas Melumasi Komponen Komponen Di Dalam Apa Power Steering Waktu 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 Gak Ada Oli Komponen Yang Harusnya Dilumasi Kan Jadi Tidak Dilumasi Betul Waktu Dia Tidak Terlumasi Komponen Tersebut Akan Rusak Aus Gitu Ya Jadi Penting Sekali Sobat Impact Talk Buat Memperhatikan Ngecek Pagi Pagi Yang Punya Kendaraan Tadi Udah Kita Ngecek Radiator Wipe Oli Rem Aki Dan Ini Oli Power Steering Masih Ada Lagi Yang Bisa Dikerjakan Di Rumah Maksudnya Dicek Di Rumah Oli Mesin Oli Mesin Nah Kalau Oli Mesin Ini Di Di Mobil Itu Cirinya Stick Berwarna Kuning Pada Umumnya Berwarna Kuning Ada Yang Putih Ya Tapi Jelas Berwarna Oke Kita Cabut Kalau Boleh Saya Punya Dapat Tisu Ada Oh Tisu Bentar Bentar Kok Ada Tisu Pak Oke Saya Minta Tisu Sedikit Ya Karena Waktu Kita Sedikit Aja Karena Waktu Kita Cabut Ada Oli Yang Menempel Pada Stick Ini Kita Harus Bersihkan Dulu Kita Bersihkan Setelah Bersih Pada Stick Ini Ada Dua Titik Oke Titik Low Dan Titik High Ada Mobil-mobil Terlentu Yang Cirinya Strip Garis Garis Ya Beda 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 Ciri Tapi Pasti Ada Low Ada High Setelah Kita Bersihkan Kita Masukkan Lagi Kedalam Oh Itu Cuma Memang Ditusuk Ya Biasanya Ya Masukkan Sampai Habis Kemudian Kita Tarik Kembali Sekarang Ketahuan Volume Oli Mobil Ini Ada Dimana Nah Volume Oli Mobil Ini Ada Di Sini Jadi Berkurang Sedikit Dari Posisi Seharusnya Jadi Memang Disitu Harus Bisa Nambah Sendiri Atau Lebih Baik Ke Bengkel Sebenernya Kalau Menambah Sendiripun Bisa Bisa Karena Nggak Sulit Untuk Nambah Ini Nambah Jika Kita Mau Tambah Sendiri Oli Mobil Oli Mesin Mobil Ini Posisinya Ada Disini Dan Biasanya Ditulis Oil Maaf Ya Ada Itu Dan Cukup Kita Putar Berlawanan Jarum Jam Biasanya Cukup Keras Ini Wah Udah Gak Apa Kok Biasanya Karena Kena Panas Keras Perlu Bantuan Pake Alat Bantu Tang Buka Disitu Disitu Saja Jangan Lupa Dipasang Lagi Jadi Memang Udah Disediakan Alat Stick Cek Lebih Enak Kan Kalau Motor Harus Dibuka Dilihat Biasanya Disediakan Pada Mobil Disediakan Alat Cek Nah Kurang Lebih Segitu Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Pemeriksaan Sendiri Gak Banyak Dan Tidak Merepotkan Sebenarnya Selain Selain Itu Kita Bisa Lihat Pada Mobil Kita Kira Kira Ada Kebocoran Ada Oli Di Blok Mesinnya Atau Di Lantai Di Bawah Mesin Setelah Mobil Ini Parkir Cukup Lama Apakah Ada Tetesan Air Atau Tetesan Oli Begitu Saja Tapi Kalau Buat Oli Sendiri Lebih Baik Diganti Berapa Lama Atau Berapa Jauh Siap Merak Oli Punya Standarnya Masing Masing Tapi Rata Rata Oli Sekarang Itu Jarak Jarak Tempunya Itu 5000 Kilometer 5000 Kilometer 5000 Kilometer Itu Kita Ganti Kalau Gak bisa Sendiri Lebih Baik Bawa ke Bengkel Tapi Ada Beberapa Oli Yang Walaupun Tidak Tercapai 5000 Kilometer Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Itu Tetap Harus Diganti Jadi Memang Ada Beberapa Oli Yang Memang Katokannya Kalau Tidak Waktu Jarak Kalau Dalam Waktu 6 Bulan Tidak Mencapai Jarak Yang Ditentukan Juga Tetap Ganti Oli Aman Aja Silahkan Konsultasikan Dengan Bengkel Tempat Biasa Mengganti Olinya Betul sekali Ini Penting Buat Sobat Impact Talk Buat Yang Mau Keluar Kota Apalagi Tidak Boleh Sekarang Jangan Mudik Dulu Kecuali Ada Urusan Penting Jadi Tapi Kalau Kebanyakan Diam Di Rumah Bisa Ngecek Tadi Kita Sudah Sama-sama Belajar Untuk Ngecek Tadi Kita Sudah Sama-sama Belajar Untuk Ngecek Kalau Kita Ulang Tadi Kita Mulai Dari Radiator Selalu Ada Indikator Kalau Mobil Ya Harus Dilihat Dimana Full Atau Enggak Terus Dilihat Tadi Tutup Bersih Atau Enggak Wipe Wiper Juga Pakai Cairan Yang Seharusnya Lalu Tadi Kita Ke Ini Yang Penting Oli Rem Selalu Cek Lebih Baik Nganyala Daripada Nggak Bisa Ngeram Jadi Cek Dan Juga Power Steering Aki Oli Itu Yang Bisa Dikerjakan Di Rumah Mungkin Sobat Impact Ada Di Rumah Bosan Bisa Mulai Kalau Yang Punya Kendaraan Bisa Mulai Ngecek Dan Juga Jangan Lupa Untuk Dijalanin Ya Kok Ya Mungkin Ada Tips Atau Saran Buat Sobat Impact Talk Di Rumah Kok Ya Mobil Ini Sarana Untuk Bantu Kita Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lain Di Era Yang Sibuk Seperti Sekarang Kebutuhan Akan Mobil Itu Kan Menjadi Sangat Penting Akan Jadi masalah Waktu kita Mau Bepergian Tiba-tiba Mobil itu Tidak bisa Dipakai Karena Mogok Atau Ada bagian Yang bermasalah Jadi Untuk Menghindari Kejadian Tersebut Lebih Baik Kita Sebagai Pengguna Kendaraannya Memeriksakan Sendiri Secara Rutin Bagian-bagian Yang tadi Sudah Dijelaskan Oke Dan Jangan Lupa Periode Tertentu Tetap Bawa Mobil ini Untuk Diperiksakan Bengkel Jadi Kalau mungkin Ada sobat Impact Talk Yang menyaksikan Acara ini Mau konsultasi Ke bengkelnya Kok Itu ada Dimana Kok Bengkel kita Ada di Bandung Di jalan Airbus Nomor 7 Daerah Seputaran Pastur Bisa Bisa Mampir Nanti Kita tulis Alamatnya Di deskripsi Di bawah Jadi Sekian dulu Buat hari ini Sekali lagi Terima kasih Kalo Timotius Buat Pengetahuannya Bagi kita Semua Jadi Jangan lupa Sobat Impact Talk Untuk ngecek Secara berkala Sendiri dulu Sebelum dibawa Ke bengkel Supaya kita juga Tahu Kondisi Kendaraan kita Dan Sampai disini dulu Hari ini Semoga bermanfaat Nanti Kalau punya pertanyaan Tulis aja di komen Kalau mau langsung Konsultasi Bisa langsung datang Ke bengkelnya Yang nanti Alamatnya ada Di deskripsi Di bawah Saya Eliezer Dan Timotius Kami undur diri dulu Dadah